Pemirsa Kejari Prabu Mulih kembali menetapkan satu tersangka korupsi di salah satu bank pelat merah di kota Prabu Mulih. Sebelumnya Kejari telah menetapkan satu tersangka yaitu Direktur Perusahaan Swasta. Setelah Direktur Sivi Baim Trust ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kota Prabu Mulih dan dilakukan penahanan di rutan Prabu Mulih. Kali ini salah satu pegawai bank pelat merah juga ikut terseret dalam kasus penjaminan SPK fiktif. HG sebagai Direktur Sivi Baim Trust menyeret pria berinisial R.E.P. yang merupakan pegawai di bank pelat merah tersebut. Dan kini R.E.P. telah dilakukan penahanan selama 20 hari di rutan Prabu Mulih menyusul H.G. Kejari Kota Prabu Mulih Roy Riyadi mengatakan, peratapan tersangka ini merupakan hasil penyidikan tim penyidik Kejari Kota Prabu Mulih. Karena R.E.P. mempunyai peran penting untuk memuluskan penjaminan SPK fiktif di bank tempatnya bekerja. Sehingga bisa cair 2 miliar dan menjadi kredit macet hingga merugikan negara. Dari perkembangan pendidikan berdasarkan dari perkembangan dan lapor dari teman-teman pendidik kepada saya, maka tadi dapat menggelar perkara. Dalam menggelar perkara tersebut, menetapkan seorang tersangka lain berinisial R.E.P. yang merupakan karyawan B.M.N. pada salah satu uang buat merah yang kita tetapkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Kejari Kota Prabu Mulih menegaskan, kasus ini akan terus dikembangkan dan terus akan mencari siapa saja yang terlibat dalam kasus ini.